Halo teman-teman Youtube, kembali lagi bersama Dominic bermain Avatar World Oke guys, jadi kali ini aku akan mengasih tau kalian info lokasi gunting gratis yang ada di Avatar World Nah, bagi kalian yang suka main Avatar World, kalian suka gak sih nemuin gunting dimanapun lokasinya Terus kalian mikir, ini tuh sebenarnya gunting fungsinya buat apa sih? Nah, sebenarnya gunting yang biasa kalian temuin di beberapa tempat Avatar World itu bukan gunting biasa guys Tapi bisa dibuat kerajinan gitu guys Nah, nanti dari gunting itu bisa menghasilkan beberapa mainan atau dekorasi gitu Nah, kalian baru tau kan ternyata gunting selama ini yang kalian temuin tuh bukan cuma PJ-nya doang Tapi bisa dibuat mainan juga Nah, jadi sekarang aku mau ngasih tau info lokasi gunting yang tersembunyi di Avatar World Nah, jadi kita langsung mulai aja Let's go! Oke guys, jadi info lokasi mencari gunting gratis yang tersembunyi di Avatar World itu sebenarnya aku udah ada di tempat ya guys Nah, di belakang aku ini udah ada guntingnya Kalian lihat kan disitu di samping dinosaur Kita ambil aja deh Nih sebenarnya kalau kalian klik guntingnya Tuh, nanti tuh disitu kayak ada sebuah petunjuk Nah, petunjuk yang pertama ini adalah gunting sama minuman yang warnanya pink guys Nah, kalau dari bentuk minumannya ini bisa diambil di kantin sekolah ya guys Oh ya guys, ini tuh sebenarnya petunjuk buat kerajinan itu tuh kayak gak cuma satu doang Tapi kalian bisa buat kerajinan lain dari gunting ini juga guys Nah, ini contohnya sama pita Terus kalau misalnya di klik lagi dia akan muncul petunjuk yang beda-beda juga guys Nah, ini kita sekalian juga cari item yang bakal kita buat kerajinan ya teman-teman Oke guys, jadi disini aku mau nyiapin kardus dulu Dan aku mau keluarin barang-barangnya Dan aku mau taruh nanti gunting dan item-item yang bakal kita buat kerajinan Taruh di kardus ini So, let's go! Tonton videonya sampai akhir ya Oke guys, jadi lokasi kedua mencari gunting gratis itu ada di pet shop Nah, kita langsung klik aja di lokasi pet shopnya Nah, sekarang aku udah masuk di pet shop Sekarang kita jalan ke sebelah kiri ya guys Nah, ini tuh dari masuk luar ya Kalian nanti jalan aja Terus nanti kalian akan menemukan sebuah karpet Nah, karpet ini nih yang aku maksud Hah? Dimana Dominic? Kok gak ada guntingnya? Nah, kalian lihat kan disitu tuh ada ujung tali di karpet itu tuh Nah, kelihatan kan? Nah, tinggal tarik aja nanti kebuka gitu deh karpetnya Terus disini tuh gak cuma gunting doang guys Tapi ada kayak gulungan benang gitu Nah, ini kalau kita klik masih sama ya Petunjuknya kayak yang gunting sebelumnya Terus aku mau coba lagi Apakah petunjuknya bakal beda juga guys Sama gunting yang tadi Oh, ini petunjuk kedua masih sama Terus aku mau coba lagi Ini masih sama guys Ternyata Nah, aku gak cuma bawa guntingnya Tapi sekalian aku bawa juga gulungan benangnya ya Siapa tau ini bisa dipakai buat kerajinan nanti Kalian aja deh sama bintangnya Oke, jadi kita lanjut lagi ke lokasi selanjutnya Let's go! Nah, jadi lokasi selanjutnya itu ada di Toko Kawai ya Ini bagi teman-teman yang masih bingung Atau pertama kali main Avatar World Lokasi Toko Kawai itu ada di samping Toko Barber ya guys Nih, yang ada gambar kuncinya Kita langsung klik aja deh Nah, ini tuh tampilan depan dari Toko Kawai ya guys Terus kita lanjut masuk aja ke dalam Sampai paling mentok ya guys Nah, nanti tuh disitu tuh kayak ada sebuah kotak-kotak gitu Nah, kalian lihat kan Dan di dalam kotak ini nih Ada sebuah alat untuk merajut gitu guys Nah, ini tuh bisa juga ya dibuat kerajinan Nih, kita klik Nanti dia tuh akan menunjukkan sebuah petunjuk itu Nah, ini kayaknya gak cuma satu petunjuk doang Tapi juga ada beberapa petunjuk lainnya guys Nah, ini contoh yang kedua adalah Pakai benang wall juga Terus ini juga kayak semacam gulungan warlawan gitu guys Oh, ternyata dari alat merajut ini Cuma ada tiga petunjuk doang guys Nah, ini sekalian ya Aku masukin dan benang-benang wall ini Siapa tahu berguna untuk bikin kerajinan lainnya Aku mau ambil tiga benang wallnya ya guys Ini terserah kalian mau ambil berapa Siapa tahu ini tuh bisa dibentuk banyak gitu loh Oke, jadi next Kita ke lokasi selanjutnya Nah, di lokasi sebelumnya itu ada di toko kawai Sekarang kita ke lokasi toko sepatu dan toko baju ya guys Nih, yang warnanya ungu Terus ada gambar bola warna ungu guys Kita langsung klik aja Nah, kalau misalnya kalian udah masuk Kalian jalan aja ya Pokoknya sampai mentok lagi ya guys Nanti di ujung sana ada sebuah kasir Nah, kalau misalnya kalian udah di meja kasir Kalian lihat kan Di atas meja kasir itu Ada sebuah gunting lagi nih guys Sekarang aku mau nyoba Apakah petunjuknya bakalan beda Sama gunting yang sebelumnya Nah, ini masih sama ya petunjuknya ya guys Disini tuh kita harus cari Botol minuman yang warna pink ini Terus aku mau coba lagi Wah, ini masih sama guys Caranya harus cari pita juga Oke, sekarang aku mau masukin guntingnya Ke dalam kardus aku Nah, karena sekarang aku udah dapetin gunting-guntingnya Sekarang kita tinggal cari item-item Yang bakal kita buat untuk kerajinan nanti nih guys Nah, karena tadi kebanyakan petunjuknya itu Harus cari minuman buat topping Sekarang kita pergi ke kantin sekolah Nah, kalau misalnya kalian udah masuk ke dalam sekolah Terus kalian masih bingung nih Kantin itu sebelah mana ya Oke, jadi aku mau kasih tau sekalian Kalau misalnya posisi kalian ada di depan locker ini Kalian jalan aja ke sebelah kini Nah, nanti kalian akan menemukan Sebuah pintu yang gambarnya roti dan cangkir gitu ya guys Nah, tinggal masuk aja deh Itu tuh kantin sekolahnya ada di dalam ya guys Tapi kalau misalnya posisi kalian ada di luar sekolah Kalian masuk aja terus nanti kalian langsung di depan kantin ini deh Nah, ini disini kita tinggal jalan aja Terus kita cari deh minuman yang tadi Nah, ini nih guys Minumannya ada di sebelah sini Oke, sekarang kita masukin aja Minuman yang warna pink ini ya guys Sepertinya aku gak cuma ngambil minuman warna pink Tapi juga mau ngambil minuman warna orange guys Siapa tau ini bisa dibuat kerajinan yang lainnya juga Oh ya guys, ini tuh terserah kalian mau ambil berapa Kalau untuk minuman pink dan orange Aku masing-masing ngambil dua ya guys Oke, karena sekarang aku udah dapet botol minumannya Sekarang kita lanjut lagi mencari item selanjutnya Nah, jadi guys ini aku balik lagi ke pet shop Bukan mau cari gunting ya guys Tapi mau cari item yang bakal dibuat kerajinan nanti nih guys Emangnya bisa ya dari pet shop Ada nih guys nih Kalian harus pergi ke luar ya Nanti kalian pergi ke kandang kucing ini Lalu setelah itu kalian lihat kan Di dalam kandang kucing itu Kayak ada sebuah bola-bola gitu guys Nah, ini tuh sepertinya terbuat dari tanah Nah, kita masukin aja langsung ke kardusnya Oh ya guys, aku hampir lupa Ada satu kerajinan lagi Yang ada di toko es krim guys Aduh maafin aku ya Oke guys, jadi langsung aja mau aku kasih tau ke kalian Kalau di toko es krim ini Kalian lihat kan di dalam gelas itu tuh Ada kayak tongkat es krim gitu guys Nah, kalau misalnya kalian pegang tongkat es krim ini Dia tuh kayak penunjukkan sebuah kerajinan dari tongkat es krim ini nih Nah, disini aku mau ambil kon es krimnya 5 ya guys Siapa tau ini tuh bisa dibuat berbagai macam bentuk gitu nih Oke, sekarang kita lanjut lagi Oh ya guys, ini aku mau ngide aja Jadi disini aku mau ambil labu dari paket Halloween ya guys Nah, buat kalian yang belum tau cara ngambil paket Halloween gratis Oh ya guys, buat kalian yang belum tau Jadi paket Halloween itu tuh gratis ya Tidak berbayar sekalipun Nah, ini tuh aku ambil dari tempat ini nih guys Kalian klik aja nanti keluar sebuah labu kayak gini Nah, ini aku mau masukin aja ke dalam kardus aku Nah, karena sekarang semuanya sudah terkumpul Alat dan bahan-bahannya Sekarang mari kita eksekusi Jadi kita coba dulu yang pakai tongkat es krim ini ya guys Nah, sekarang kita coba dicampur sama konnya Nah, kalau misalnya kalian pegang konnya Dia tuh kayak ada beberapa jenis bentuk gitu guys Disitu tuh ada gambar bunga, ada gambar piala, ada gambar ekor menemet Terus ada gambar roket dan ada gambar manusia saja nih Sekarang aku mau coba ya Nah, ini kita tinggal klik aja Nanti dia akan berubah menjadi sebuah kon bentuk bunga gini nih guys Sekarang aku mau coba pakai kon lainnya ya Nah, kalau yang ini bentuk piala guys Nah, ini untuk konnya aku taruh sini ya Taraaa, yang ini bentuk ekor menemet guys Nah, ini dia jadi deh loket aku Siapa yang mau terbang ke bulan sama aku Tapi naik dari kon es krim ini ya Oke guys, jadi itu dia kerajinan yang terbuat Dari tongkat es krim dan dari kon es krim Sekarang kita lanjut lagi ke kerajinan yang lainnya guys Nah, jadi disini aku mau nyoba pakai gunting ini ya guys Kalau dari petunjuknya sih disini dicampur sama minuman warna pink ya guys Sekarang kita coba aja Nah, nanti dia tuh akan muncul bentuk-bentuk mainan yang terbuat dari botol minuman ini nih Sekarang aku mau nyoba ya guys Nah, yang pertama itu dia bentuknya kayak roket lagi guys Terus aku mau nyoba yang minuman warna warna ini Oh, masih sama guys Eh, lucu sekali Itu kayak bentuk gurita gitu gak sih Terus aku mau nyoba yang ketiga Nah, yang ketiga itu kayak gambar beruang gitu ya guys Nah, beruangnya itu tuh punya mulutnya besar sekali Nah, yang terakhir sisa botol aku Ini tuh adalah bentuk kayak rumah istana gitu ya guys Sebenernya tuh disini ada 5 jenis bentuk dari botol minuman ya guys Tapi karena aku tadi ngambila cuma 4 Jadi aku ngasih contohnya segini aja ya guys Sekarang kita coba ke gunting yang lainnya Nah, jadi petunjuk selanjutnya itu adalah gunting dicampur sama labu yang aku dapet dari paket Halloween gratis Sekarang nih disini tuh udah langsung muncul deh bentuk-bentuk dari labu Nah, karena aku cuma punya 2 aja deh Kayaknya aku mau pilih yang lucu aja ya guys Nih, aku penasaran sama bentuk labu yang kedua guys Nih, nah tidak akan berubah menjadi labu jahat seperti ini Terus sekarang kita coba lagi untuk labu yang kedua Nah, ini pencobaan labu kedua Kita pakai bentuk yang ini nih yang paling kecil Dia gemas gitu guys Dan dia akan menjadi labu Halloween Next, kita cobain kerajinan lainnya ya guys Sekarang aku mau coba dari ini nih alat meracut Nah, aku disini mau nyoba pakai benang wall yang aku dapetin sama dari alat rajut ya guys Nah, kalau misalnya kalian klik disini tuh ada 5 macam yang terbuat dari benang wall guys Nah, jadi aku mau langsung coba aja deh Ini yang pertama ada bentuk kayak singa laut atau anjing laut gitu ya guys Nah, ini tuh bisa banget dipakai buat dekor kamar kalian ya guys Terus aku mau coba yang kedua Yang kedua itu tuh kayak bentuk paus Wah, lucu sekali Dan bola Dan benang wall terakhir aku Aku mau nyoba bebek aja ya guys Ya, jadi satu bebek dari benang wall Nah, sekarang kita coba buat dari tanah liat ini ya guys Tuh, kalau misalnya kalian klik dia tuh akan keluar sebuah macam-macam bentuknya gitu guys Ada bentuk ayam Tapi karena disini aku punya satu Jadi disini aku mau pilih yang bentuk gajah ya guys Lihat Nah, ini nih gajah terbuat dari kayak tanah liat gitu ya Oke, aku taruh disini Oh ya guys, disini aku juga nyiapin kardus Nah, untuk kardusnya ini tuh aku dapetin di toko sepatu guys Kalian tinggal ambil aja disitu gratis Sepertinya tuh ini bisa dibuat sebuah kerajinan gitu guys Nah, ini dia nih Dia langsung muncul beberapa macam-macam bentuknya guys Nah, yang pertama itu tuh kayak mic gitu gak sih guys Nah, ini dia yang terbuat dari kardus sepatu Terus yang kedua adalah kayak kepala robot guys Nah, ini aku bingung kepala robot atau radio ya Kalian tebak aja sendiri Kalau misalnya aku salah, kalian coba koreksi aku ya di kolom komentar Terus aku mau coba yang bentuk robot kucing Ini nih guys, wah lucu sekali Ini bisa banget buat dekorasi kamar kalian Dan ini box terakhir aku Aku mau bikin yang robot ini juga guys Nah, ini kayaknya robot ayam Oke, ini jadi masih ada satu gunting lagi Dan ada, oh masih ada benawalnya guys Nah, sekarang aku mau nyoba Wow, disini tuh bentuknya lebih macam-macam Aku mau coba bentuk kuda poni ya guys Nah, ini dia satu kuda poni yang terbuat dari benang wall Dan ini dia bahan terakhir aku guys Tapi beda warna, beda bentuk juga guys Nah, karena disini warna hijau Aku mau pilih yang kodok ya guys Oke, jadi ini dia boneka kodok yang terbuat dari benang wall Hurray, jadi semua kerajinan yang aku buat nih guys Kalian lebih suka yang mana? Yang dari cone ice cream Atau dari botol minuman Atau dari labu Atau dari benang wall Atau nih yang cuma satu nih guys Dari tanah liat Kalian tulis aja ya di kolom komentar Oke guys, jadi cukup segitu Dulu video kali ini Jangan lupa di like, share, dan subscribe Terima kasih sudah menonton videonya Sampai akhir Dadah